Hai balik lagi ke channel aku kali ini bintang tamunya adek aku ntar aku kasih Instagramnya di bawah kali ini kita bakal kasih perbandingan atas Mark Jacobs snapshot yang asli dan yang palsu palsu yang kau ini harganya cuma Rp 150.000 kita mulai dari mandul nih yang palsu dulu palsu dulu ya harganya Rp 150.000 ya jadi tas ini Tita kita yang namanya kita yang punya ya endorse ya ya endorse tapi nama all shopnya dirahasiakan dirahasiakan ya jadi pas ini ini untuk harga Rp 150.000 gimana tang menurut kamu kelihatan nggak sih ini palsu kalau sekejap mata kalau misalnya dia orangnya emang tahu tentang tas pasti tahu ya kalau tidak sekejap aja pasti tahu tapi kalau orang yang enggak tahu tas orang awam kayaknya enggak ketahuan deh kalau ini palsu Rp 150.000 udah dapat sebagus ini menurut saya itu sangat apa ya worth it lah kalau di pasar pagi ini kayaknya lebih ya 150 ya kayaknya kalau orang jual bisa 300an kali ini nah jadi ini yang snapshot versi-versi lama yang warnanya kayak gini kalau yang baru kan talinya udah tulisan Mark Jacob gitu ya diperbandingannya dengan yang baru nih nah kalau yang palsu dia dosbacknya begini aja kasihan nah kalau kita yang aslinya nih aslinya begini daspeknya kartun putih cara cantik sekali ini versi-versi lamanya ada versi barunya sama warnanya tas kayak gini tapi talinya dia sama tulisannya Mark Jacob ini kan yang versi lama dan ini banyak banget tiruannya ya banyak betul dijual di allshop tiruannya nah yang cukup membedakan nih yang paling kentara banget ya sama ya bodinya bedenya ya gimana dengan lebarnya lebih lebar yang palsu ya lebih lebar yang palsu berarti lebih banyak tuh muatnya ini dia nggak ada embosnya tapi dengan harga 150 ya jangan harap banyak nah ini di di hardware-nya full embos ya sampai ke resleting-resletingnya ada embos juga Mark Jacob Mark Jacob gitu deh di sini nggak ada dia nggak ada embosnya tuh polos terus dia lebih lebih keras yang yang asli ya bahannya lebih kokoh baunya juga beda sih bahwa kulit sapinya ini bau plastik terus yang paling ngetara itu ini strapnya strapnya sama-sama besar tapi yang asli itu keras kaku kaku gitu ya tebal nah tebal ada background musiknya nah kalau yang yang palsunya dia lembek kayak gini lembek tapi untuk untuk 150.000 ini kan nggak kelihatan ya nggak kelihatan kalau tetapi ada kantong juga resletingnya juga enak dibuka kok kalau untuk OOTD aja sih bagus aja ya nggak kelihatannya cuma kalau dipegang dipegang dia kelihatan banget ini kan kayak kayak termasuk gitu ngelum apa agak lebih lembek ya lembek kalau yang aslinya agak-agak keras kaku ya kalau dibuka nah kalau yang aslinya ini harga retailnya waktu ini tahun pembelian tahun 2017 sebelinya di Malaysia seharga 1850 ringgit itu kalau di rupiahin sekarang sekitar 6.417.000 itu harga baru harga barunya enggak tahu kalau sekarangnya nih bagus ya warnanya tuh gimana gitu nah dalamnya dalamnya agak kecil-kecil cuma muat cuma muat HP sama lipstick atau sisir tipis terus nggak bisa bawa dompet kecil banget kecuali bawa card holder sih bisa kalau bawa dompet nggak bisa sempit naruh kunci mobil juga udah sempit sih kalau emblemnya kayaknya kurang lebih sama tebelnya ya enggak terlalu beda sih cuma ini ini agak lebar nanti agak lebar tapi enggak terlalu ada lo jelek banget ada yang bulat betul ada ini lumayan loh untuk untuk kaunya lumayan loh kalau ini enggak terlalu nampak gitu bedanya ini juga berat hardware ini juga berat gitu karena yang aslinya berat banget nih berat banget hardware yang bikin berat ini lumayan berat juga ini makanya lumayan cuman dia nggak ada embosnya sih nggak ada embos mereknya ini sama belakangnya juga gitu ya sama nah tas ini cocoknya dipakai kemana nih kalau ini pakai ke mall juga masih cocok ya tapi kalau acara formal kayaknya kurang cocok karena dia style-nya lebih kayak street style lebih fun kalau yang ini warnanya kan lebih netral masih bisa dipakai ke acara-acara kantor atau formal kalau ini warnanya terlalu nyarak untuk acara formal kemarin ada juga nih yang yang kawenya warnanya persis sama kayak gini cuma kemarin ambis jadi nggak bisa di order ini belinya di online shop mana kemarin dari mana dari Batam teman-teman ya ini dia kan kulitnya ya namanya imitasi ya lebih tipis kalau yang aslinya kan kaku ya lebih kaku dia dan ini 100% kulit sapi ya kalau ini kulit manusia gitu tuh kulit buaya ya ini bahan tapi ya no letter terus kalau style orang kan beda-beda ada yang suka makanya pendek banget ada yang sukanya makanya panjang kalau aku suka pakainya pas dipinggang atau nih kalau adekku suka makanya dimana pasti dia sukanya pendek-pendek ya iya ada di atas pinggang sedikit kayak apa apa tuh penifek gitu ya ini kalau yang asli mantep banget nih keren gitu ya ditampil-tampilkan gitu ya tapi kalau orang enggak tahu merek pasti kelihatannya bagus ya dan ini juga kalau orang enggak tahu karena ini yang kawek-kawek kan mana tahu yang asli dengannya kan kalau orang emang tahu barang branded baru dia bisa kalau ini bedanya nah kalian juga harus hati-hati ya ini kan banyak dijual free locknya sekarang itu super mirrornya aja yang full emboss dan blablabla itu banyak dijual harganya 2 jutaan 1 juta itu yang palsunya loh ya bayangin lagi 2 juta untuk barang palsu ih mending beli yang asli sekalian tapi yang free lock free locknya aja antara ya harga free locknya itu antara 2 juta 8 2 juta 500 sampai 3 juta ada 4 juta sih tergantung kondisinya ya dan pembelian tahun berapanya berarti daripada beli yang kawek mending beli yang second tapi ori tapi kalau misalnya kalian enggak ada budget dan cuma untuk gaya-gayaan sih enggak masalah ya yang ini Rp150.000 juga rugi juga sih enggak kelihatan loh bener ya asal jangan pakai palsu terus bilang asli ya jangan ya itu jangan oke jadi sekian dulu review ini perbandingannya enggak banyak beda ya yuk cuma di itu aja dan ini lebih-lebih lebih soft yang ini ya ini kan agak kaku kulitnya jangan lupa follow Instagram aku dan Tita nanti kita taruh di bawah nama Instagram jangan lupa follow jangan lupa follow klik like dan subscribe Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya bye